Saat ini, bangsa Indonesia sedang membangun proyek-proyek infrastruktur dalam skala yang tidak tertandingi oleh pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Hal ini seiring dengan kebutuhan akan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dan memperbaiki konektivitas antar pusat-pusat produksi konsumsi untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, dan banyak infrastruktur lainnya terus dikerjakan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Proses pembangunan jalan merupakan proses pembukaan ruang lalu lintas untuk mengatasi berbagai rintangan geografis. Konstruksi jalan dan jembatan merupakan konstruksi yang kompleks dan membutuhkan pelaku konstruksi yang ahli di bidangnya. Pendekat atau oprit jalan layang di perkotaan biasanya membutuhkan konstruksi dinding penahan tanah vertikal karena lahan yang terbatas. Pembangunan dinding penahan tanah harus seminimal mungkin mengganggu area lalu lintas yang ada karena semakin besar gangguan terhadap lalu lintas akan meningkatkan kerugian akibat kemacetan yang bahkan telah mencapai 65 triliun rupiah per tahun hanya di Jakarta saja. Selain itu, pelaksanaan konstruksi dinding penahan tanah harus dilakukan dengan cepat namun tetap harus mengutamakan kualitas dan efisiensi desain. Jenis material timbunan juga mempengaruhi stabilitas dinding penahan tanah. Sedangkan ketersediaan material timbunan pilihan harus mengikuti anggaran yang ada. Material timbunan yang tersedia cukup banyak adalah tanah merah ataupun non-granular. Kita semua tahu bahwa kota yang indah sangat ditentukan oleh lanskap dan landmark kota tersebut. Dinding penahan tanah yang fungsi utamanya adalah membentuk dinding oprit jembatan juga harus memiliki nilai estetik yang baik sehingga bisa menjadi salah satu landmark kota. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman gempa yang cukup signifikan pada berbagai struktur bangunan di Indonesia sehingga menuntut adanya inovasi struktur dinding penahan tanah yang kuat, efisien, dan tetap mudah dilaksanakan. Inovasi desain dinding penahan tanah sangat dibutuhkan untuk menjawab seluruh tantangan tersebut. Kami hadirkan struktur GSRW sebagai suatu inovasi dinding penahan tanah segmental untuk pembangunan oprit jalan layang. GSRW atau GeoForce Segmental Retaining Wall merupakan suatu konstruksi dinding penahan tanah yang terdiri atas lapisan tanah timbunan pilihan yang dipadatkan dan diperkuat menggunakan sabuk perkuatan berupa GI Strip. GI Strip adalah material perkuatan yang terbuat dari benang polies terkuat tarik tinggi yang dipasang berlapis-lapis dengan jarak dan panjang penjangkaran tertentu sesuai dengan desain. GSRW memiliki phasing yang terbuat dari beton precast K350 yang dicetak dengan akurasi tinggi. Keunggulan GSRW terletak pada kekokohan struktur yang sudah teruji oleh beban gempa, harga yang kompetitif, fleksibilitas terhadap pergerakan, kemudahan dan kecepatan pemasangan di lapangan, serta sisi estetika yang dapat menambahkan aspek keindahan dari dinding segmental. Pembangunan oprit jalan layang di perkotaan yang menggunakan sistem GSRW akan memberikan nilai tambah pada keindahan kota. Berikut adalah proses konstruksi GSRW Proses desain GSRW selalu memperhitungkan berbagai aspek, antara lain kondisi tanah eksisting, topografi dan alinyemen, beban desain, beban gempa, jenis dan kondisi tanah timbunan. Setelah seluruh desain disepakati, dibutuhkan lahan di sekitar lokasi proyek untuk proses pencetakan panel GSRW. Panel GSRW dicetak dengan presisi menggunakan beton K350. Panel yang telah dicetak ditumpuk dengan hati-hati untuk menunggu hingga umur beton tercapai untuk dipasang. Sementara menunggu proses pencetakan panel, lahan disiapkan dengan baik dan dilakukan penggalian leveling pad sesuai dengan desain yang telah disetujui. Pengecoran leveling pad dilakukan segera setelah galian, pemasangan bekisting dan pemasangan pembesian selesai. Panel GSRW yang telah cukup umur betonnya dipasang dengan hati-hati. GI strip dipasang pada dinding dan dipastikan terangkur dengan kencang. Penggelaran timbunan pilihan dilakukan bersamaan dengan pembangunan GSRW. Timbunan harus dipadatkan hingga mencapai 95% standar proktor untuk menjamin stabilitas GSRW. Pemadatan dilakukan per lapis dan dilakukan pengujian senkon tiap lapis pemadatan hingga tercapai syarat 95% standar proktor. Dinding segmen berikutnya dipasang hingga tercapai elevasi rencana GSRW. Untuk memastikan keindahan arsitektural GSRW, dilakukan pemasangan capping beam hingga seluruh puncak dinding GSRW tertutup dengan rapi. Dengan adanya inovasi dinding penahan tanah sistem GSRW, jelas terlihat bahwa Struktur dinding GSRW sangat ringan. Perkuatan GSRW dengan geosintetik tidak menambah beban timbunan secara signifikan. Sehingga untuk struktur yang tinggi, tidak akan bermasalah dari sisi berat struktur. Selain itu, material geosintetik yang digunakan juga tahan korosi dan tahan kondisi kimiawi tanah. Struktur ini juga bersifat poros, di mana kelebihan air dari dalam timbunan bisa mengalir melalui celah antarpanel dan difilter oleh geotekstil non-woven yang dipasang. Dengan adanya semua tantangan pembangunan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh solusi konvensional, GSRW dapat menjawab kebutuhan struktur yang efisien, metode instalasi yang jauh lebih mudah, serta sudah terbukti dalam banyak proyek di Indonesia. Semoga inovasi ini dapat selalu berkembang dan menjadi inspirasi untuk inovasi-inovasi lain di masa depan.